Hai guys, yao manas banget Siang ini aku mau ngajakin kalian buat kulineran Makassar Ini udah di tempat ya Let's go, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya Cus Ini tempatnya Di rumah makan sob kondro Perak Ini ada di Perak Timur Tempatnya jauh banget, rame juga Udah di ujung Let's go Jadi disini tuh harus ngantri guys Karena tempatnya rame banget Jadi kalau misalnya tempatnya penuh Harus ngantri dan semua yang ada disini itu Masih ngantri nungguin Ada tempat baru masuk Bisa liat gak Itu menu-menunya Ada sob kondro, sob sodara Ada kondro bakar Nah itu yang dibakar Oke guys, jadi aku udah masuk Jadi kalian begitu dateng Aku harus ngantri Kalau memang gak ngantri bisa langsung masuk Tapi kalau ngantri kalian bilang dulu ke Ketua bahasnya Soalnya dikatakan namanya Kalau udah kosong baru dimanggil masuk Terus udah disamperin Buat pesen apa Aku udah pesen Nanti kita tinggal tunggu Bakalan datengnya Ini nanti yang dianterin tuh satu-satu Misalnya kan masih dipesenin tuh Aku pesen sob sob kondro Itu dianter dulu Nasinya dulu baru dateng Terus habis itu Ada otak-otak juga guys Ada otak-otak juga Tapi Biasanya gak sedingin ini Tapi ini bener-bener dingin Kayak dari kulkas gitu loh Dan aku pesennya Es jeruk Oke Kita nunggu yang lain dulu ya Oke guys Jadi ini udah dateng Sob kondroenya Jadi porsinya segede ini Gede banget kan Oke Oh my god Aku gak yakin ini bisa ngabisin Dan punya Davis Aku mau nyobain ini ya nanti Tapi Kita ribu dulu ini ya Ini porsinya jadi banget Aku gak yakin bisa ngabisin Jadi sebenernya udah berencana Buat pesen satu aja Tapi sudah ngabis Dia bisa ngabisin ini semua Jadi kita coba yakin Kalau dalam kuliner Ini kuahnya Bener-bener ini kalau yang buat yang diet Ini gak recommended banget Karena bener-bener Oh my god Ini lemaknya so good Tapi dagingnya empuk banget guys Ini bener-bener Bener-bener bisa dilepas Dengan gampang gitu loh Ini enak banget 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 Jadi sebenernya Jadi sebenernya Selain pake nasi Mereka ini jual buras Jadi burasnya kayak lontong gitu loh Tapi ngas Makassar Ini kan makan ngas Makassar nih Jadi selain sok Munru Tadi dia jual ekspor butuh Es pisang juga Kemudian sok saudara Sama apapun rubakan Mereka dia ada di depan Ada burasnya juga Tapi udah di sini segini Burasnya abis Jadi aku gak I have no choice Beda harus pake nasi Sebenernya kalau Gak pengen nasi Pun makan pake Sopnya doang Kita kenyang banget Sekarang kursinya segitu Pasti Ada kayak yang Sopnya yang Bener-bener berbumbu kayak gini Terlihat kan ya Ini enak banget Dan ini juga empuk Gampang banget Di pisahin dari gue Dari gue pengen ngelak Ada bawang goreng Jadi kuahnya ini Bawang goreng Daun bawang So Neste Tapi memang Aneste ini Gak recommended Buat yang lagi dia Tapi dulu kayaknya Buat cipu gede Tapi dulu kayaknya Buat cipu gede Tapi dulu kayaknya Buat cipu gede Ini lanjutin dulu Ini bener-bener gak habis ini Jadi aku fix muka Gede fix Saran aja Kalo memang kalian Bukan cipu ke Yang makanan banyak Pesan satu Kalo kalian kesini Pesan satu Buat cipu gede Dan fix Ini Gede ini Daging banget Semuanya daging Aku nyobain Atau makan Udah ada di depan nih Dengan makanan juga Bentar lagi Dan juga Sosio-sosio-nya Daging Gede banget Masih Sosio-sosio ini Dan ini full daging Full daging Kalau sudah aku segera sesuai suju Ini aku mau coba ini Ini kotak-kotaknya dinginnya lho guys Kalian bisa makan ini Kotak-kotak lainnya Atau akan memakan balong Kwasa 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 Ini karena tempatnya rame banget Satu meja itu bukan Kalau kalian cuma berdua Satu meja itu hanya empat orang Kalian bisa harus Join sama orang lain Kalau kalian yang mau menunggu Kayak gitu Share Share tempat Oke guys Aku udah selesai Jadi kalau makan disitu karena nantri banget Jadi gak bisa sambil lama gitu Harus gantian Silau ya Aku habis 122 Nanti deskripsinya aku beli apa aja Bisa sampai 122 Nanti aku kasih tau Di deskripsi box Seperti biasa Kalian bisa baca disitu Terus Apa ya Ini ada struknya Nanti aku kasih rinciannya Karena ada struknya Jadi aku bisa kasih rinciannya Beberapa vlog Karena yang jual gak ada rinciannya Jadi aku gak bisa kasih Kemudian Yang buka aku tetap tulis di deskripsi Jangan lupa Tadi ada juga pengunjung Kalau yang pertama kali kesini Pasti gak tau kalau nantri dulu Jadi dikira bisa masuk Langsung dapet tempat Memang dua tempat sih Dua lantai bawah sama atas Tapi kalau rame Tetap harus gantian Oke deh kayaknya itu dulu vlognya Buat siang ini Semoga bisa bermanfaat Buat kalian yang suka Kuliner Cari-cari kuliner Makasar di Surabaya Ada banget Bisa datang kesini Thank you for watching Sampai ketemu ya Di video aku selanjutnya Eh tapi jangan lupa subscribe dulu Subscribe-subscribe Karena subscribe itu gratis Subscribe ya Thank you Assalamualaikum Terima kasih Oke guys Jadi udah selesai makan Ntar aku minum dulu Jadi udah selesai makan Jadi kalau kalian udah selesai makan Nanti bakal disamperin sama Segala nya Tapi gasnya Buat gas dikit Nanti bayarnya akan dikasir Terima kasih